Seperti tadi saya sampaikan bahwa Bansos itu tujuannya untuk membantu penerima, bukan untuk membantu pemberi. Kenapa? Karena yang memberikan itu negara, bukan orang. Jadi berikan pada saat dibutuhkan, berikan kepada yang membutuhkan, dan memastikan prosedur pemberiannya itu menggunakan mekanisme birokrasi yang benar. Lalu yang tidak kalah penting adalah memastikan akurasi penerimanya. Itu aja. Oke, soal pembagian Bansosnya juga tadi di atas pangun Pak Anies juga sempat menyoroti soal pembagian di pinggir jalan, bukan lewat birokrasinya begitu Pak. Ini apakah memang kemudian menjadi salah satu yang disoroti? Ketika kami bertugas di Jakarta, maka pembagian Bansos itu kami berikan label yang jelas. Bahwa bantuan ini didanai oleh ABBD, supaya yang menerima itu tahu bahwa ini adalah dari pajak rakyat yang diatur oleh pemerintah. Jadi itu yang kita tegaskan, pembagiannya juga begitu. Kami berencana nanti membuat Bansos plus. Plusnya apa? Ditingkatkan nominalnya, jumlahnya. Kemudian dipastikan penerimanya tepat. Dan yang ketiga, diberikan pendampingan supaya mereka bisa tepat. Pak Anies ini ada ajakan dari 03 untuk melawan politikasi Bansos. Anggapannya gimana Pak Anies? Saya rasa seluruh rakyat juga sudah bisa menilai. Dan kita yakin bahwa rakyat itu memilih pakai hati nurani. Dan Bansos itu kan memang hak mereka ya. Mereka yang membutuhkan. Pak Anies, Pak Anies. Terima kasih.